Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kangmus Di channel Berkah Rojo Koyopam Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur Dan sukses selalu Sehabu ternakannya, amin amin ya rubel alamin Oke langsung saja Pada kesempatan video kali ini Kangmus akan berbagi pengalaman Di kandang Kangmus, khususnya Breeding atau penggemukan Di Ternak ruminansia dari kambing domba sapi Dan nanti juga akan Kami Kasih Apa namanya, dari Teman saya, di samping saya ini Mas Ma'ruf, mahasiswa Atau siswa, siswa kelas 3 SMA mas ya Siswa kelas 3 SMA Yang mana nanti seperti apa Dari proses pembuatan complete feed Laktasi Dengan menggunakan konsentrat PK 13% Khusus penggemukan sapi Tapi saya pakai untuk laktasi Dari Indukan kambing Di kandang Kangmus Nanti proses seperti apa Dan pengalaman magang Dan belajar dari Mas Ma'ruf Ini nanti seperti apa Jangan lupa Pengunjung baru Di channel Berkah Rokujo Koyofam Klik tombol subscribe Dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Biar teman-teman semuanya Tidak ketinggalan info menarik Seputar dunia ruminansia Dan lain sebagainya Pada kesempatan video kali ini Kita akan membuat complete feed Dengan menggunakan bahan baku Yang ada di kandang saat ini Ada rumput gama umami Ada pakcong Ada juga retna pir Ada juga Dari tebon jagung Usia kurang lebih 90 hari Ada juga Nanti Dari beberapa hijauan Jadi kita campur aduk Untuk sumber seratnya Dan kita pakai Bahan baku Pakan penguat konsentrat Nanti Dari konsentrat Penggemukan sapi Sesuai permintaan Dari teman-teman Subscriber Berkah Rokujo Koyofam Yang kemarin ada yang tanya Mas jika saya pakai konsentrat PK13 atau PK14 Seperti apa Untuk ransumnya Oke nanti kita akan buat Dan kita tambahkan Premigate waste Sebagai Bahan adiktif Untuk makro mikro Dari multivitamin Dan multimineral Dan herbalnya Beserta probiotic windproof Nanti yang akan kita pakai Sebagai bahan aktif Untuk fermentasi Dan perlu teman-teman ketahui Nanti Saya dengan Mas Makrup Akan proses buat Komplipit kurang lebih Satu ton Untuk hari ini Jadi Saya ajarkan semuanya Dari proses pembuatan Proses dari Pemberian pakan Fermentasi ke ternak Cara nyuntik Cara Perawatan Dan lain sebagainya Jadi Teman-teman yang magang Di kandang kangus Nanti semuanya akan Dapat ilmunya Alhamdulillah Di hari 10 Atau hari terakhir ini Karena besok hari Senin Untuk Mas Makrup Sudah mulai belajar Kembali Di sekolahan Teman-teman Untuk bahan baku Rumput pakcong Kurang lebih ada 500 kg Ini sudah Pelayuan 4 hari Karena waktu kami terbatas Jadi kami layukan Biasanya kami langsung Proses Jadi kami persiapkan Dan ini Mesin Cacah multifungsi 2 input Tenaga solar 8 pk Untuk Dieselnya Ada beberapa Ini yang belum kecopper Dan ini hasil coperannya Jadi Nanti setelah Selesai Istirahat siang Langsung kita proses Jadi teman-teman Biar tahu Jadi kecepatan Dari diesel Dompeng 8 pk Dengan mesin Cacah multifungsi 2 input ini Mampu Mencacah hijauan Satu jam Kurang lebih 2 ton Jadi buat teman-teman Yang menginginkan Mesin cacah Seperti ini Bisa Cek deskripsi Atau bisa WA ke saya langsung Dan kamu juga Punya Mesin Satu input Ini Jadi kamu Persiapkan Ketika tenaga Yang pengerjaan Tidak ada Kamu bisa pakai Mesin yang kecil ini Ini mesin Cacah multifungsi Satu input Dengan Mesin penggerak Bensin Honda GX 1615 Setengah pk Jadi ini Mampu Mencacah hijauan Kurang lebih 300-500 kg Per jamnya Jadi Tangus Mempunyai Dua mesin Cacah multifungsi Dan nanti Proses Hasil cacahan Atau Kecepatan Seperti apa Nanti teman-teman Bisa Simak videonya Sampai habis Jangan Diskip videonya Biar teman-teman Paham Sampai habis Sampai habis Sampai habis Sampai habis jadi teman-teman juga harus tahu semua bahan baku dari sumber karbon nanti bisa diratakan secara merata di atas sumber serat atau hijauan yang sudah kita gelar jadi untuk hijauan total semuanya ada 60% jika kita membuat 300 kg berarti ada 190 kg jadi total semuanya 300 kg dan nanti kita campur atau kita ratakan secara merata oke guys selanjutnya kita tahu dari konsentrat sudah kita ratakan yang selanjutnya dari sumber probiotik dan premik yang sudah kita campur di ember ini kita ratakan mas makrup bisa diratakan harus rata ya mas jadi nanti dari ujung sini sampai ujung sana dari ember yang sudah kita campur tadi polar sama premik sama probiotik kita ratakan secara merata jadi nanti ketika sudah rata tahap selanjutnya kita tes dulu kita campur sebagian untuk tes kadar airnya cukup apa? belum jika nanti kadar air kurang kita siram air terlebih dahulu sampai cukup baru kita ratakan semuanya proses pembuatan complete feed laktasi pada kali ini dari bahan baku sumber serat 60% pakan penguat 40% terdiri dari bekatul 10% atau tambah tadi sama polarnya dan konsentrat 30% dengan tambahan premik feed waste sebagai bahan sumber makro mikro ternak multivitamin dan mineral kita tambahkan juga probiotik sebagai media untuk fermentasi untuk bahan adiktif fermentasinya setelah itu kita campur atau kita ratakan jadi satu sebelum kita campur semuanya usahakan teman-teman dites dulu untuk kadar airnya mas makrup bisa dites untuk kadar airnya seperti apa? ambil sedikit digenggam dikepal sekuat-kuatnya ambil sedikit saja nah coba dibuka nah posisi dari bahan baku yang sudah tercampur masih pudar jadi untuk kadar air masih kurang jadi nanti kita tambahkan air dari 300 kg ini minimal kita kasih 5% saja berarti kita butuh jika pembuatannya 300 kg kita butuh 15 liter jadi sebelum nanti kita proses penyampuran semuanya atau kita aduk jadi kita tambahkan air dulu minimal atau kita maksimalkan dulu di angka 5% nya jadi mas makrup disiapkan ambil air sumur 15 liter nanti diratakan di atas semua bahan baku setelah pemberian air dari 5% dari total bahan baku kita campur lagi kita campur lagi dan kita tes terulang coba mas makrup apa ada perbedaan dari sebelum dicampur air sama sesudahnya ada ya mas ya jadi lebih apa ada basah cuman ketika kita genggam tidak keluar air ya saya coba sendiri coba setelah dicampur sama mas makrup untuk kadar airnya jadi kita tes kita ambil secukupnya kita genggam erat-erat kita buka dia lebih menggumpal jadi apa posisi bahan bakunya tidak begitu kering nah jika kita buka di tangan juga kering di sela-sela jari juga tidak keluar air itu kadar airnya pas setelah itu kita ratakan semuanya jadi nanti kita ratakan semua bahan baku dari total bahan baku 300 kilo ini jadi nanti kita siapkan juga untuk tempat penyimpanan pada kesempatan kali ini saya nanti pakai tong ukuran tong kapasitas 150 liter ses penyampuran dari mas makrup setelah selama atau selama 10 hari di kandang kangus ini dari proses pembersihan palungan pakan dari bantu dot cempe pemberian pakan pembuatan pakan sampai hari terakhir ini nantinya kita buat pakan complete feed berbagai tipe atau kebutuhan ternak hal apa yang mas makrup dapatkan menambah pengalaman dan pengetahuan alhamdulillah teman-teman hari ini kebetulan ada kang makrup yang magang di kandang kangus dan kebetulan juga ada yang main dari desa tetangga mungkin bisa perkenalkan dari nama dan apa saja yang bapak dapatkan selama proses pembuatan pakan di kandang kangus oke dari proses pemerataan pakan dan kebetulan hari ini ada tamu dan ada yang magang dari siswa SMA dan kebetulan juga tamunya ikut belajar dari proses pembuatan pakan complete feed yang dulunya pernah nyimak di video kangus di channel youtube sekarang main di kandang kangus mungkin bisa diperkenalkan nama bapak dan dari mana hal apa saja yang bapak dapatkan dari ilmu media channel youtube kangus dan setelah praktek di kandang kangus ini iya perkenalkan nama saya biasa disebut kang jali banyak orang kenal itu sepertinya saya per hari-hari nah intinya saya kemari sebelumnya saya kan sering nonton di channel kangus dalam rangka kesini untuk lebih lebih pahamnya soalnya kalau melihat dari channel ya itu kan anggap saja pola pikir saya rendah lah jadi daya takutnya masih kurang nah saya kesini dalam rangka ya ingin lebih detailnya supaya nanti kalau praktek enggak terjadi kesalahan oke oke jadi memang dari ilmu media ketika kita sudah dapatkan dan kita tahu prosesnya di kandangnya seperti apa jadi kita tahu dan asli ya mas berarti ya iya apakah teori yang saya pakai di channel youtube sama yang di apa keasliannya itu apa berbeda insya Allah saya yakin sesuai sesuai ya iya sesuai karena begini saya kesini itu sebenarnya gini loh ya selain saya mau belajar kan juga mau lihat hasil dari olah pakannya sampai dari yang diberi pakan keternaknya ya keternaknya seperti itu nah ternyata telah saya cek ya hasilnya sesuai dengan apa yang dipicarakan jadi ya intinya saya yakin jadi terus saya jadi pengen belajar terus ya mau praktek terus harapannya ke teman-teman yang nonton video ini atau yang belum sempat main ke kandang kangus itu seperti apa pak intinya kalau ya jaraknya jauh seperti saya kan dekat jadi bisa main langsung kalau belum ya sementara sering nonton saja channelnya nanti sedikit-sedikit paham kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung-langsung di komen kalau tapi lebih nnya sih langsung main intinya bisa praktek langsung jadi ketika ada kesalahan-kesalahan bisa langsung benai oke oke terima kasih pak jali semoga pengalaman atau ilmu sedikit yang pak jali dapatkan bisa bermanfaat dan buat teman-teman yang masih jauh lokasinya dengan kangmus nanti kita bisa belajar bareng lewat WA atau lewat video yang kangmus berikan di channel youtube itu sedikit gambaran atau pengalaman dari pak jali dan hari ini kita proses pembuatan complete feed laktasi bisa untuk kambing bisa untuk sapi domba dan lain sebagainya jadi setelah nanti selesai proses untuk pemerataan atau pencampuran semua bahan baku jadi nanti langsung kita masukkan dalam tong dan kita simpan selama 4 minggu dan setelah itu hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat untuk hasilnya jadi untuk baunya teman-teman bisa tanyakan langsung sama yang magang namanya mas makrup untuk baunya gimana mas makrup untuk baunya harum baunya harum setelah sekian lama mas makrup bantu orang tua ternak dengan pakan hijauan dan magang di kandang kangus ini dari pertama bau pakan dan pemberiannya itu menurut mas makrup seperti apa mungkin ada perbedaan dari pakan hijauan atau fermentasi untuk pakan hijauan lebih boros lebih boros lebih boros kalau pakan fermentasi itu lebih lebih hirit lebih hirit ya kalau kandang dari baunya gimana dari kandang selama pakan hijauan mungkin di kandangnya mas makrup yang ternak sapi atau kambing dengan pakan full hijauan setelah kang makrup di kandang kangus dengan pakan fermentasi itu apa ada perbedaan ada ada perbedaan dari pola makannya itu lebih bersih dari lebih dasih lebih bersih dari hijauan ya dari fermentasi lebih bersih pakan fermentasi jadi sisa pakan di kandang itu lebih sedikit ya jadi itu teman-teman bisa apa difahami dan seperti ini untuk hasil pakannya jadi langsung kita sajikan jadi kita skip aja untuk penyimpanannya dan kita hasilnya seperti ini dan kita nanti bisa lanjut proses pemberian pakan ke ternak kita lanjut setelah kita ambil dari tong hasil pakan komplit fermentasi yang dibuat usia 2 bulan setengah karena stok pakan di kandang kangus banyak setelah itu kita pemberian pakan langsung ke ternak jadi yang magang disini nanti juga tau ternak itu makannya seperti apa jadi ternak makannya seperti ini biar teman-teman tau kita lihat sebelah sana ini induk yang sedang menyusui anaknya ini anaknya di dalam dan untuk induknya makannya sangat istimewa sekali dan untuk air minum kami sediakan air minum air putih saja di ember dikasih garam jadi setiap ternak atau satu ember itu untuk dua ternak ada yang satu ekor saja jadi seperti ini proses pemberian pakan setiap harinya di kandang kangus cukup pagi dan sore saja hasil ternak atau BCS nya juga standar dari kondisi badan ternaknya jika proses menyesuui untuk BCS atau kondisi bodi ternak turun kita untuk rancum pakan mungkin bisa kita rubah atau dari jatah pakan kita naikkan jadi seperti itu untuk pemberian pakan ke indukan bisa juga diterapkan untuk penggemukan oke seperti itu ya teman-teman cerita singkat dari anak kandang dan yang magang di kandang kangus dari anak atau siswa SMA SMA NU Panunggalan Kecamatan Pulau Kulon Kabupaten Gerobokan dan juga dari tamu saya ada Pak Jali yang ingin tahu atau secara langsung dari proses pembuatan dan pemberian pakan di kandang Berkah Rojo Koyofam tidak hanya melihat di media atau di channel Youtube saya tapi langsung praktek dan belajar jadi semoga nantinya bisa memberikan manfaat yang baik untuk Pak Jali dan yang magang di kandang Berkah Rojo Koyofam bagi teman-teman untuk siswa SMA atau siapapun yang ingin magang dan belajar di kandang Berkah Rojo Koyofam bisa WA di nomor saya ini atau bisa cek deskripsi video ini semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya cukup siang dari Kang Mus dari kandang Berkah Rojo Koyofam di Desa Panunggalan Kecamatan Pulau Kulon Kabupaten Gerupukan Jawa Tengah salam sukses untuk teman-teman peternak semuanya dimanapun Anda berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati